Hai Sobat Pintar, balik lagi bersama saya Chris di Duit Pintar. Kemarin kita sudah sempat bahas sedikit mengenai asuransi umum. Namun di kali ini saya ingin membahas satu bagian dari asuransi umum yang menurut saya cukup krusial, yaitu bagian dari klaim. Karena banyak sekali saya dengar, alah klaim asuransi umum itu kan susah. Asuransi mobil, asuransi rumah itu yang mau menangkan asuransinya aja. Nah, di episode kali ini kita akan memecahkan satu rahasia mengenai klaim asuransi umum. Bagaimana klaim itu bekerja dan bagaimana cara kita supaya klaim itu bisa sepenuh mungkin. Ikuti episode hari ini hingga habis ya. Episode hari ini disponsori oleh rekeningku, Indonesia Cryptocurrency Marketplace. Link pendaftarannya di kolom deskripsi ya. Seperti biasa nih, sebelum memulai, BPJS-nya dulu dong. Bayar pakai jempol, share, dan subscribe saja. Episode dari Duit Pintar akan selalu saya hadirkan di setiap Senin dan Kamisnya. Jadi Sobat Pintar bisa dapatkan episode yang lebih banyak dari Duit Pintar. Langsung kita masuk mengenai apa itu risiko sendiri terlebih dahulu. Risiko sendiri adalah salah satu cara perusahaan asuransi untuk membuat para nasabah agar menjadi lebih bertanggung jawab terhadap asetnya sendiri. Yaitu dalam bentuk denda ketika kita melakukan yang namanya klaim. Risiko sendiri sering juga disebut dengan istilah OR ataupun on risk ataupun kalau resminya lebih sering disebut dengan istilah deductibles. Jadi bisa saya katakan hampir seluruh klaim dari asuransi umum akan ada dikenakan ini, yaitu OR. Selain itu ada istilah lain yaitu uang pertanggungan ataupun total sum insured. Singkatnya adalah jumlah maksimal yang akan dibayarkan oleh perusahaan asuransi apabila terjadi risiko. Jadi kalau misalnya asuransi mobil nih, mobilnya diasuransikan sebanyak 200 juta. Bukan berarti setiap klaim akan dibayarkan 200 juta. Tapi kalau misalnya nih terjadi klaim total dengan nilai maksimalnya, maka maksimal yang akan dibayarkan adalah 200 juta. Tentunya ada syarat dan ketentuan yang berlaku yang akan saya jelaskan di episode hari ini. Satu konsep yang menurut saya cukup penting untuk dipahami yaitu di dalam asuransi umum ini menggunakan konsep ganti rugi. Yang mana apabila terjadi kerugian, maka kita akan digantikan sebanyak kerugian tersebut. Itu adalah angka maksimalnya. Karena biasanya akan dikenakan yang namanya OR tadi. OR ini mungkin kalau misalnya sobat pintar sering klaim asuransi mobil ataupun mungkin motor ataupun rumah, sobat pintar pernah dipaksa ataupun disuruh bayar oleh pihak bengkel. sebanyak 300 ribu. Nah 300 ribu ini adalah on risk. Konsep ganti rugi ini kira-kira seperti apa nih? Nah ini saya kasih contoh. Misalnya nih sobat pintar masuk asuransi rumah dengan UP ataupun uang pertanggungan sebanyak 1 miliar. Katakan nih terjadi gempa bumi. Sehingga sobat pintar ada dinding yang harus diperbaiki. Perbaikan dinding katakan senilai 100 juta. Namun setelah dibaca di polis, ternyata ada OR untuk klaim gempa sebanyak 1% ataupun minimal 10 juta. Mana yang lebih besar? Sehingga apabila kita melakukan klaim yang akan dibayarkan bukan 100 juta tadi, walaupun tadi misalnya biaya perbaikannya adalah 100 juta, namun yang akan dibayarkan adalah seharusnya 100 juta dikurangi 1%. Namun dikarenakan 1% itu tidak mencapai 10 juta, maka 100 juta dikurangi 10 juta, maka yang akan dibayarkan adalah 90 juta. Oleh karena itu banyak diantara kita yang kok ngomel nih? Kok bayarnya nggak full? Nggak penuh? Nggak sesuai dengan janji? Ini sebenarnya sudah ada di dalam polisnya, cuman memang kita sering sekali nggak baca polisnya, kita sering lewati poin-poin tersebut, sehingga sering sekali kita akhirnya cekcok sama si pihak agen. Namun ini kalau kita baca kembali, harusnya ini tidak akan terjadi seperti itu. Kalau untuk klaim mobil, saya yakin Sobat Pintar sudah pasti pernah bayar yang namanya 300 ribu itu, dan menurut saya ini adalah hal yang sah-sah aja terjadi. Karena kalau misalnya klaim di mobil, kita nggak kenakan 300 ribu itu, maka yang ada nasabah cenderung semena-mena terhadap manfaat polisnya. Bisa saya katakan dari pengalaman saya dulu sebagai agen asuransi umum, belum pernah ada nasabah saya yang memiliki mobil dan beli asuransi yang tidak melakukan klaim. Dari ratusan nasabah saya dulu, hanya ada satu nasabah yang melakukan hal tersebut. Itu pun dikarenakan beliau jarang bawa mobilnya keluar. Jadi mobilnya yang nggak pernah diklaim. Konsep kedua yang menurut saya yang cukup penting untuk kita pahami, yaitu adanya konsep prorata. Konsep prorata adalah konsep di mana pembayaran atas pertanggungan kita tidak dibayarkan penuh, dikarenakan ketika kita beli polisnya, kita nggak beli penuh untuk perlindungannya. Maksudnya begini nih, misalnya nih, kita ingin mengasuransikan mobil kita. Katakan ketika kita masuk, harga pasaran dari mobil kita itu seharga 200 juta. Namun dikarenakan kita ingin hemat preminya, kita nggak masuk 200 juta. Kita hanya masuk sebanyak 150 juta. Artinya kita hanya masuk 75% dari nilai mobil kita di saat itu. Maka apabila terjadi klaim, pihak asuransi memiliki hak untuk hanya membayarkan 75% dari klaim kita. Sehingga apabila terjadi klaim, ada besar sekali kemungkinan perusahaan asuransi akan menagihkan 25%-nya tadi. Atau kalau tidak ditagih oleh perusahaan asuransi, maka akan ditagih oleh pihak bengkel dalam hal asuransi mobil. Contoh misalnya kalau kaca spion hilang nih, hilang katakan nilainya 1 juta. Kalau kita klaim, maka yang akan dibayarkan asuransi hanyalah 750 ribu, sedangkan 25%-nya lagi akan dibayarkan oleh pihak pemilik mobil. Sehingga ini dinamakan dengan prorata. Lalu mungkin ada yang nanya, Chris, itu 25% kan kita udah bayar. OR-nya mau bayar lagi nggak? Jawabannya mau. Jadi yang harus kita bayarkan adalah 250 ribu dari nilai kaca spion tadi ditambah dengan yang 300 ribu, yaitu OR tadi. Untuk prosedur klaim pada dasarnya cukup mudah dan cukup mirip dengan klaim asuransi kesehatan. Di mana semua dokumen yang dibutuhkan harus lengkap. Misalnya kalau kita klaim asuransi rumah. Kalau manfaat yang hendak kita klaim, ini adalah kondisi kebakaran penuh nih. Ini banyak sekali dokumen yang harus kita lengkapkan. Termasuk misalnya surat lurah, surat polisi, dan sebagainya. Dan proses ini biasanya cukup panjang dalam pengumpulan dokumennya. Namun untuk asuransi mobil, ini sedikit berbeda. Biasanya kalau untuk asuransi mobil, tetap disarankan untuk klaim melalui bengkel rekanan. Jadi masuk ke bengkel rekanannya, nanti semua dokumen akan diurus oleh bengkel rekanan. Biasanya kalau melalui sistem, bengkel rekanan akan melakukan proses back-end atau yang dibalik layar itu biasanya 2 hingga 3 hari. Namun biasanya bengkel akan langsung terima mobilnya untuk dilakukan pengerjaan. Namun ada beberapa asuransi yang menghimbau para bengkel agar tidak menyimpan mobil si nasabah ini. Jadi misalnya mobil nasabah datang, di foto semuanya selesai, nasabah dibiarkan pulang dulu beserta mobilnya. Alasannya tentunya dikarenakan dokumen belum lengkap, dokumen sedang dikerjakan, maka untuk apa mobilnya disimpan di dalam bengkel? Ya ini tujuannya demi kebaikan nasabah juga. Takutnya nanti misalnya ada spare part mobil nasabah yang ternyata rusak di bengkel. Ini kan ribet jadinya. Kemudian, setiap kali kita hendak melakukan klaim, hal pertama yang harus kita pastikan yaitu apakah polis kita masih aktif? Apakah kita sudah bayar premi untuk tahun ini? Kalau sudah ada, yang kedua yang harus kita pastikan yaitu pastikan manfaatnya memang terlindungi. Karena banyak sekali sobat pintar yang mungkin sudah membeli mobil, sudah membeli asuransinya, dan memang dikatakan oleh agen ini adalah asuransi all risk. All risk sendiri artinya semua risiko ditanggung. Namun, di sini ada banyak yang keliru bahwa asuransi all risk ini sebenarnya nggak termasuk semuanya. Ada beberapa manfaat yang tidak ditanggung. Misalnya nih, bencana alam. Bencana alam ini biasanya dibeli terpisah. Tergantung ya, ada beberapa agen yang jualnya all risk, ini semua langsung dimasukkan ke dalam. Jadi, biasanya agak cenderung mahal. Kemudian, hal lain yang mungkin biasanya tidak ditanggung adalah biaya pihak ketiga. Tanggung jawab hukum pihak ketiga. Ini biasanya adalah juga tambahan. Nggak semua asuransi mobil itu udah ada. Kemudian yang lain, yaitu yang huru hara. Huru hara, jadi misalnya kalau kita lewat, ternyata ada demo, mobil kita terlempar batu, yaitu nggak dibayar klaimnya. Kalau kita nggak beli asuransi huru haranya. Jadi, kalau misalnya sobat pintar udah beli asuransi mobil, pastikan nih semuanya sudah di cover. Pastikan kita bayar semuanya. Jadi, kalau misalnya mobil kita parkir, kemudian terkena banjir, ya ini bisa di klaim. Kalau memang kita nggak beli asuransinya, ya jangan harap di cover. Kalaupun misalnya di cover, dan di cover hanya sebagian, ya ini bisa dikatakan kita udah boleh bersyukur. Karena ini adalah hal tambahan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi. Namun biasanya perusahaan asuransi lebih memilih, menolak untuk membayar klaimnya. Dikarenakan kalau kita ketahui, ternyata bisnis asuransi umum, tidak se-menguntungkan dari apa yang kita pikirkan. Terutama asuransi mobil. Asuransi mobil ini adalah asuransi yang bisa saya katakan, jenis asuransi yang sangat merugikan bagi perusahaan. Namun kalau mereka nggak jual juga salah. Salah dikarenakan apa yang mereka jual jadi nggak lengkap. Kemudian hal ketiga yang harus kita pastikan, yaitu proteksi. Kita memang adalah proteksi penuh. Supaya nggak kena yang tadi, konsep prorata. Jadi pastikan yang kita bayarkan, itu memang nilai penuh dari aset yang kita asuransikan. Contoh misalnya yang paling sering adalah asuransi rumah. Sudah 10 tahun nilai rumahnya nggak dinaik-naikkan. Padahal dia selalu mengatakan, wah beli rumah, investasi rumah, harganya pasti naik. Tapi asuransi yang nggak dinaikkan. Nah ini kan bahaya juga. Dan untuk beberapa klaim tertentu, sering sekali kita melakukan yang namanya reimbursement. Yaitu kita bayar dulu, kemudian nanti digantikan oleh perusahaan asuransi. Ini bisa juga, tapi kita pastikan semua dokumennya lengkap dan sudah disetujui oleh si perusahaan. Jangan kita klaim serta-merta, lalu perusahaannya nggak menyetujuinya. Ini kan jadi repot nantinya. Nanti jadinya ribut. Jadi daripada seperti itu, mending minta persetujuannya, kalau memang kita klaim di luar cara biasanya. Jadi kalau misalnya klaim asuransi mobil nih, tapi pengennya klaim di luar bengkel rekanan, ya minta persetujuan dulu. Kalau disetujui, baru kita lakukan klaim. Kalau nggak disetujui, ya jangan coba-coba. Dan yang terakhir, pastikan sudah menghitung yang namanya on-risk. Dikarenakan sering sekali, ini sering sekali, tapi nggak setiap kali. Sering sekali ribut dikarenakan hanya karena on-risk. Jadi untuk menyimpulkan episode hari ini, untuk klaim asuransi umum sebenarnya terbilang cukup sederhana. Pastikan langkah-langkah yang tadi sudah dilakukan dengan baik. Kemudian pastikan uang pertanggungan ketika kita masuk, itu uang pertanggungan yang penuh. Supaya nggak kena yang namanya prorata tadi. Dan untuk menghemat biaya on-risk, ya minimalkan jumlah klaim kita. Kalau istilahnya kita misalnya nih, klaim asuransi mobil. Kita tabraknya masih lecet-lecet sedikit, ya nggak perlu diklaim lah menurut saya. Karena semakin sering kita klaim, jujur, biaya untuk kita akan sangat mahal sekali. Jadi kalau saya sendiri, saya biasanya, kalau memang mobilnya sampai udah nggak bisa jalan, udah terlalu parah, biasanya baru saya klaim. Kalau hanya lecet-lecet kecil, biasanya saya nggak klaim. Dan ini biasanya ada beberapa perusahaan yang ngasih yang namanya no claim bonus. Jadi premi kita tahun depannya bisa jadi lebih murah juga. Dan yang ketiga, pastikan sebelum klaim, manfaat kita itu memang terlindungi. Jangan kita klaim sesuatu yang nggak dilindungi. Ya ini namanya kita cari masalah juga. Cari kerjaan. Jadi daripada kita cari kerjaan seperti itu, ya mending kita pastikan dulu dari awal. Supaya kita nggak ribut. Karena kalau udah ribut, ya ini agak susah nantinya. Ya jadi daripada habis waktu, ya pastikan diri sendiri sudah oke dulu. Dan yang terakhir, pastikan kita ngerti prosedurnya supaya klaim kita mulus. Jadi kalau sobat pintar yang sudah pernah nih melakukan klaim, tulis dong di kolom komentar, pernah dapat masalah nggak? Terima kasih sudah menyimak. See you in the next episode and bye-bye. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!